Semua orang berpikir bahwa uang bisa membeli kebahagiaan. Menurutku perkataan itu tidak benar. Namaku Aksa. Aku putra bungsu dari keluarga konglomerat yang kaya raya. Masa kecilku sangat bahagia. Tapi kebahagiaan itu lenyap seketika. Meskipun aku dikelilingi banyak harta dan kesempurnaan, bukan berarti hidupku bahagia. Aku justru menderita dengan hidupku. Jagoan ayah kenapa belum tidur? Takut. Baiklah, ayah akan temani kamu tidur. Yeay, hurray! Ayah ada urusan nanti siang. Kalian bisa pulang sendiri kan? Perlu ayah panggilkan supir untuk menjemput kalian sekolah? Tidak perlu. Kami akan pulang naik bus nanti. Bu Mintara, jaga adik-adiknya ya. Baik, ayah. Kami pergi dulu. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru. Kakak! Ucu-cucu, bagaimana sekolahmu hari ini, Aksa? Menyenangkan. Kakak, ayo kita makan es krim. Hmm, bukannya tadi ayah bilang, hari ini tidak boleh dulu. Aksa tidak ingat. Ah, tapi Aksa mau es krim. Tidak boleh, Aksa. Kalau terus-terusan, nanti kau sakit perut. Kalau sakit perut, kau akan masuk rumah sakit. Lalu tanganmu akan ditusuk jarum suntik nanti. Tidak mau. Pokoknya Aksa mau es krim. Aksa, ayo... Pokoknya tetap. Aksa! Kenapa kau membentaknya? Aksa, maafkan kakak. Kakak tidak sengaja membentakmu. Aksa, dengar. Tidak mau. Kakak jahat. Aksa! Kak Bima! Bima! Bimantara! Sadarlah! Bima! Bumi, Aksa, apa yang terjadi? Kak Bima kecelakaan. Gimana, Ayang? Tenanglah. Bimakan baik-baik saja. Bumintara, kenapa kau tidak menjaga adik-adikmu? Bukankah ayah sudah berulang Kalimana sehatimu? Jaga adik-adikmu. Kenapa kau lalai menjaga mereka? Ayah, Kak Bumi. Ayah sudah bilang. Jaga adik-adikmu. Kenapa kau tidak menjaga mereka? Lihat apa yang terjadi sekarang. Ayah, Kak Bumi tidak melakukan itu. Kak Bima kecelakaan karena aksa. Bukan karena Kak Bumi. Kak. Kakak ingin sendiri. Pergilah. Karena kecelakaan yang cukup parah, membuat pasien harus lumpuh sementara. Kaki-kakinya tidak akan bisa bergerak. Namun ini sebuah keajaiban. Kelumpuhan ini hanya sementara. Jika pasien melakukan terapi secara rutin dan teratur, maka kakinya akan kembali berfungsi seperti semula. Lagi-lagi aku menyalahkan Bumi. Anak itu pasti sedang sendirian saat ini. Ayah. Aksa, kemarilah. Kak Bima belum bangun ya? Hmm, masih belum. Tapi dia akan segera bangun. Aksa jaga Kak Bima di sini ya. Ayah akan menemui Kak Bumi sebentar. Baik, Ayah. Bumi Ntara. Ada apa, Ayah? Ayah hanya ingin meminta maaf. Ayah sudah kasar padamu tadi. Lagi? Hmm? Ayah selalu saja minta maaf pada aku. Padahal Ayah akan kembali mengulanginya. Bumi, dengarkan Ayah. Anak sulung itu... Ayah harus kuat. Tidak boleh cengeng. Terutama kau adalah anak laki-laki. Harus bisa menjaga adik-adiknya. Jadi contoh. Jadi panutan. Tidak boleh lemah. Aku sudah tahu semuanya, Ayah. Jangan katakan itu lagi. Aku bosan mendengarnya. Sepertinya kau sedang kesal saat ini. Mungkin kau butuh waktu sendiri. Ayah akan menemui Bima dulu. Selalu saja seperti ini. Ayah benar-benar tidak tahu. Aku tidak butuh waktu untuk sendiri. Aku hanya ingin dia di sini dan menenangkanku. Ayah? Bima, kau sudah sadar? Bagaimana keadaanmu? Aku sedikit merasa lemas dan pusing, Ayah. Tidak apa-apa. Nanti juga akan merasa lebih baik. Bumi dan Aksa mana? Tentu saja sedang sekolah. Nanti mereka akan ke sini setelah pulang. Ayah. Kaki Bima tidak bisa digerakkan. Ayah bagaimana? Ayah. Kaki Bima. Kaki Bima tidak bisa bergerak. Kaki Bima tidak bisa digerakkan sama sekali. Bima. Kata dokter. Bima akan lumpuh untuk sementara waktu. Tidak. Kenapa harus lumpuh? Ayah tidak. Bima tidak boleh lumpuh. Bima. Hanya untuk sementara waktu. Aku tidak mau lumpuh, Ayah. Setelah itu Bima akan bisa berjalan. Nanti kalau Bima rajin terapi, Bima akan bisa berjalan secepatnya. Kalau saja aku tidak menyelamatkan anak itu, maka aku tidak akan lumpuh sekarang ini. Bima, ini bukan salah Aksa. Kenapa, Ayah? Lagi-lagi membela Aksa terus-terusan. Sementara Ayah selalu memarahi bumi karena ulah Aksa. Kenapa Ayah hanya menyayangi Aksa saja? Aku lumpuh, Ayah. Aku menyesah karena membiarkan Aksa selamat. Kak Bima. Dia tampak senang. Sementara aku lumpuh karenanya. Apa ada yang sakit? Tidak ada. Ayah, Aksa haus. Aksa haus? Kalau begitu, ayo kita beli minum. Kalian mau minum apa? Kami akan belikan. Apa saja. Bagaimana keadaanmu? Kau tahu? Kata dokter, aku lumpuh sementara. Bagaimana mungkin? Entahlah. Meski katanya hanya sementara, tetap saja. Aku benar-benar menderita. Memangnya kapan kakiku akan kembali normal? Lima tahun lagi? Atau mungkin sampai aku dewasa? Kalau saja aku tidak menyelamatkan Aksa, maka aku tak perlu seperti ini. Bima, kau tak boleh berkata seperti itu. Kau sendiri, aku yakin pasti dimarahi oleh Ayah, kan? Kau tidak lelah dimarahi terus-terusan karena ulah Aksa? Tetap saja, Aksa masih kecil. Lalu sampai kapan dia akan beranggapan kalau semua yang terjadi bukanlah salahnya? Seharusnya aku tak terlalu memajakkan anak sialan itu. Hari ini, Bima sudah boleh pulang. Kak Bima! Aku sangat melindungkan Kak Bima! Aku juga. Nanti kita bermain ya! Aku lelah. Bebek-bebek yang lucu, kau harus berenang. Hah? Kenapa bebeknya malah pergi ke tengah? Aksa belum pernah masuk kolam ini? Kolam ini dangkal tidak ya? Bumi, suara apa itu? Entahlah, aku tidak tahu. Tapi suaranya datang dari kolam berenang. Mungkin ada yang berenang. Memangnya siapa? Astaga Aksa! Ada apa? Tuhan! Tuhan Aksa tenggelam di kolam berenang. Dia tersadarkan diri. Ayah? Bumintara! Apakah kau tidak menjaga adikmu? Ayah kan sudah bilang untuk menjaga adik-adikmu? Ayah... Jangan membantah! Bumi, kau adalah anak sulung. Anak sulung itu... Aku benci menjadi anak sulung. Asal ayah tahu hal itu. Kenapa ayah hanya menyalahkanku? Ayah tidak tahu apa yang aku lakukan. Apa aku harus mengurusi anak itu seumur hidupku? Ayah selalu membarahiku. Semua yang aku lakukan adalah salah. Aku benci itu, ayah. Ayah, ini bukan salah Kak Bumi. Aksa, ayah tidak mau jika Bumi menjadi lemah. Ayah... Aku anak lemah. Setelah segala tekanan yang ayah berikan, ayah masih mengatakan aku lemah. Bumi, 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 Ayah tidak tahu apa yang aku rasakan. Semuanya karena aksa. Aku bahkan harus bersikap tegas di hadapannya. Aku benci menjadi seperti ini. Aku benci sekali. Kak Bumi... Diam kau anak sialan. Bumi, 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 untuk memberiku adik. Aku membencimu, Aksa. Sudah, jangan didengar. Bima, kau gak apa-apa. Aku dengar kau kecelakaan. Bima baik-baik saja, tapi kakinya memang butuh masa pemulihan. Baiklah anak-anak, hari ini kita kedatangan murid baru pindahan. Ayo, perkenalkan namamu. Halo, aku Rehan. Rehan, sekarang kau duduk di sebelah ikal. Baik, Bu. Terima kasih. Halo, nama ku Haikal. Jadi kau murid pindahan? Ah, mereka saudara kembar. Yang ini Bimantara, dan dia Bumintara. Aku adalah yang paling tampan dari mereka. Kakak, ayo pulang bersama. Ada apa dengan dua anak itu? Biasanya mereka paling antusias jika Aksa sudah menunggu di depan kelas. Aksa, ayo. Eh, kakak ini siapa? Dia anak baru. Namanya Rehan. Panggil saja dia kakak Rehan. Siapa dia? Adik Bima dan Bumi. Namanya Aksa. Wah, manis sekali. Tuh Aksa. Aksa. Oh? Paman, bisakah kau berhenti dulu? Aku melihat anak kecil di tengah jalan. Apa sekarang waktunya bercanda? Kau pikir ada yang percaya dengan buahan bodohmu itu? Hei, jangan berdiri di sana. Keluarga Aksa? Ya, saya ayahnya. Ada yang harus saya sampaikan. Putra Anda sudah sadar. Namun, setelah kami melakukan serangkaian tes, kami menyimpulkan bahwa Aksa kehilangan pendengarannya secara permanen akibat benturan keras di kepalanya. Ayah? Aksa, semuanya akan baik-baik saja. Tenanglah. Aku tidak bisa mendengar apapun, Ayah. Wah, lihat siapa yang datang. Hai Aksa, kau bisa mendengarku? Tidak. Hahaha, bagaimana kalau anak ini kita kurung di kamar mandi? Ide bagus. Buka, buka pintunya. Apa? Aku tidak mendengarmu. Wah, hebat. Aku baru tahu jika anak tuli bisa berbicara. Buka pintunya. Hah, kenapa gelap? Kenapa kau terkunci di sini? Apa kau sedang dikerjain? Ayo, keluarlah. Sekarang kau pulanglah. Ah, perkenalkan, nama ku Jayan. Dan mulai sekarang, kita bisa berteman. Siapa namamu? Aksa. Bukankah kalian akan mengikuti olimpiade? Aku dan Bumi mengikuti olimpiade yang berbeda, Ayah. Ya, kami akan bertanding dan berkelahi jika satu ruangan nanti. Kau bagaimana? Bukankah kau ada ujian besok? Aku akan belajar keras, Ayah. Jangan hanya belajar keras, Aksa. Bercuma jika kau belajar keras tapi tak ada hasilnya sama sekali. Apa yang kau tahu selama ini? Kakakmu sudah mengikuti olimpiade, tapi kau bahkan sama sekali tak pernah mendapatkan nilai yang bagus. Mau jadi apa kau nanti? Siapa yang akan membantu Bima dan Bumi untuk mengurus perusahaan Ayah? Kerjamu itu hanya bermain-main saja. Aku bahkan tak punya teman, Ayah. Bagaimana bisa aku bermain-main? Semakin dewasa, semakin parah kelakuanmu. Wah, anak tuli ini sudah datang rupanya. Anak tuli ini membuatku kesah saja. Hajar dia! Kok besok ada ujian, kan? Hmm, jangan terlalu memaksakan diri. Kau selalu begadang. Tapi tetap saja, nilai ku tak pernah memuaskan. Ya, apa pentingnya nilai itu? Lagipula kau sudah berusaha keras. Tapi aku harus membuat Ayah bangga, Jayan. Dari mana saja kau? Aku belajar, Ayah. Mana Anda siswa belajar sampai pukul 9 malam? Kau pikir Ayah bodoh? Tapi aku tidak berbohong. Jangan mengelak. Kau itu hanya bermain-main saja. Jangan pikir karena kau memiliki kekurangan. Lantas Ayah akan mengasihanimu. Kami pulang. Sudah pulang. Bagaimana persiapan olimpi adilnya? Lancar. Kami hanya perlu mengulang materinya. Baguslah. Masuk ke kamar kalian dan mandi. Ah, aku lelah sekali. Bukannya Aksa ada ujian besok? Ah, benar. Aku baru ingat. Aku yakin dia pasti akan begadang malam ini. Nilai macam apa ini, Aksa? Tapi aku sudah berusaha, Ayah. Buka bajumu. Berusaha apanya? Kau tidak pernah berusaha untuk menyerangkan ayamu sendiri. Jika kau benar-benar berusaha, lalu hasil apa ini? Hasil apa yang kau dapatkan? Apakah Aksa baik-baik saja? Aku tak begitu yakin. Apa aku harus meneleponnya saja? Aksa, kau gak apa-apa? Bagaimana keadaanmu? Apa ayahmu mengajarmu lagi? Aku baik-baik saja. Jangan khawatir. Bagaimana aku bisa tidak khawatir? Bagaimana jika kau terluka? Kenapa aku selalu seperti ini? Jayan, ada apa? Katakan padaku. Aku sudah berusaha. Aku benar-benar sudah berusaha keras. Tapi ayah tidak pernah percaya padaku. Kenapa aku selalu gagal? Aku benar-benar sudah melakukan yang terbaik. Aku sudah berusaha keras. Aku benar-benar sudah berusaha. Tapi kenapa tetap saja gagal? Ayo kita bertemu. Kau ada di rumah. Haruskah aku menjemputmu? Tidak. Aku ingin sendiri. Aksa, Aku benar-benar sangat bodoh. Bunda, Kenapa aku sangat bodoh? Aku bahkan tidak pernah bisa memenggengkan ayah. Padahal aku sudah berusaha keras. Bunda, Aku ingin ikut denganmu saja. Aku benci mengecewakan ayah. Aku benci menjadi anak bodoh. Si tulis sudah datang. Aku ingin mengecewakan ayah. 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 Kalau begitu, sampai sini aja kelas kita hari ini. Untuk proyek kali ini, kalian harus mengumpulkan semua keterangan mengenai sekolah-sekolah yang ada di kota Sakura. Pasti bapak sedang pergi minum-minum lagi. Ah, Rehan! Ayahmu sudah sangat bapuk. Sebaiknya kau bawa pulang dia. Bapak, ayo pulang. Sebentar lagi. Aku ingin melarik sebentar lagi. Hah? Dasar anak sialan. Apa kau tak mengerti jika aku masih ingin minum? Pulang sana. Kau sama saja dengan ibumu. Sama-sama bodoh dan tak berguna. Jangan bawa-bawa mama. Kau bahkan tak bisa bekerja. Selamat sore. Siapa namamu? Aksa. Apa yang kamu rusakkan akhir-akhir ini? Aku... lelah. Aku... Tak apa. Santai saja. Kau bisa menceritakan apapun yang kau mau. Aku tak memaksanya. Ceritakan sedikit demi sedikit. Aku tidak bisa mengeluarkan emosiku. Aku tidak bisa menangis. Tidak bisa marah. Tidak bisa membela diriku sendiri. Dan aku tak bisa berbuat apa-apa ketika dibuli. Kau punya teman? Ya. Satu-satunya. Tapi aku tak ingin merepotkannya. Tidak masalah. Selama kau memiliki setidaknya satu orang yang selalu berada di sisimu. Itu tidak masalah. Tapi aku... Aku tidak gila, kan? Kau datang ke sekiater bukan berarti kau gila. Sekiater adalah orang yang membantumu untuk memecahkan masalah dan membantumu berperang melawan dirimu sendiri. Jangan memendamnya secara terus-menerus. Itu hanya akan membuatmu tersiksa. Kau aksa. Adiknya Bumi dan Bima, kan? Kita pernah bertemu sebelumnya. Aku Rehan, sahabat Bumi dan Bima. Sedang apa di sini sendirian? Hah. Entahlah. Sedang ada masalah, ya. Apa kau punya data tentang aksa? Ah, ya. Dia baru saja mendaptaran dirinya saat mendak mengunjungimu. Dia akan datang ke sini tiap minggunya. Apa aku boleh meminta datanya? Sepertinya aku mengenal anak itu. Memangnya kenapa dengan anak itu? Psikosomatis dan skizofrenia. Aku sudah berbicara dengan anak itu. Dan dari yang bisa aku simpulkan saat ini, anak itu mengidap psikosomatis dan skizofrenia. Edwin! Ya, adik. Kau mau mecahkan konsentrasiku? Apa kau tidak rindu sahabatmu ini? Tidak. Ish. Bagaimana kabarmu? Maaf baru mengunjungimu hari ini. Aku baik. Bagaimana dengan aksa? Kenapa kau selalu menanyakan aksa? Kau pikiran aku cuma satu. Aku menanyakan aksa dulu. Baru Bumi dan Bima. Mereka baik. Rehan, kau tidak ada jadwal hari ini kan? Aku hanya akan bekerja di supermarket nanti malam. Ngomong-ngomong, kalian sepertinya tak begitu dekat lagi dengan aksa. Apa aku ketinggalan sesuatu? Ada sesuatu, kalian gak perlu tahu. Hei, kita sudah berteman selama kurang lebih 10 tahun. Kalian masih menyimpan rahasia. Dasar bodoh. Itu urusan keluarga mereka. Kalau kau mau tahu, pindah keluarga saja sana. Oh, kenapa begini? Hei, kau mau kemana? Aku ingin pergi dulu. Ini sudah sore. Ayah akan pulang sebentar lagi. Kok masih mau kelujuran? Aku akan pulang secepatnya. Jangan khawatir. Siapa yang khawatir padamu? Dasar bodoh. Aku ingin memeriksa kondisiku. Kau merasa sakit? Entahlah, aku selalu mimisan. Perutku sangat sakit seperti ditusuk-tusuk. Aku juga selalu muntah setiap selesai makan. Aku pernah mencari mengenai gejalaku di internet. Lalu? Bagaimana kalau aku terkena tumor? Apa maksudmu? Hal itu tidak akan terjadi. Bagaimana kalau seandainya tebakanku benar? Aku akan membuatmu sembuh. Apapun yang terjadi. Dari mana saja kau? Ayah, aku... Aku... Ah, apa ayah menyuruhmu untuk meminta hukuman dari kami? Jawab aku, bodoh. Ikuti aku. Kak, untuk apa kita ke sini? Kak, tolong aku. Malam ini kau tidur saja di sini. Kak. Aksa. Hei, kau dengar aku. Hei, jangan bercanda. Aksa. Aksa, bangunlah. Terima kasih, Kak, atas hukumannya. Tidak apa-apa. Penyakit ini bisa ku jadikan alasan untuk bunuh diri secara pelan-pelan. Maaf, karena aku baru bisa menemuhimu hari ini, Yuna. Kau sedang apa di atas sana? Aku dan anak-anak kita baik-baik saja di sini. Kau tidak perlu khawatir. Aku sangat merindukanmu setiap hari. Kau tahu itu, Kak. Umi dan Bima baik-baik saja. Aksa. Aksa juga baik. Kau tidak perlu cemas. Aku akan menjaga mereka. Ayah. Kenapa kau bisa ada di sini? Ayah baru saja dari makam bunda, kan? Di mana makam bunda? Itu bukan urusanmu. Pergilah. Katakan pada aku, ayah. Aku juga anakmu. Kau harus pulang. Atau aku akan... Terserah, ayah. Aku tidak peduli jika ayah mau mengajarku sampai mati sekalipun. Aku hanya ingin melihat bunda. Seumur hidup aku belum pernah bertemu dengannya. Bahkan lihat potongnya saja belum pernah. Apa salahnya jika aku mengunjungi makamnya? Kau tidak perlu tahu hal itu. Ayah! Aksa! Jayan, kenapa kau di sini? Kau sendiri, kenapa di sini? Aku ingin bertemu bunda. Kenapa kau sangat ingin bertemu dengan bundamu? Kau tahu? Ayah bilang, lelaki tidak boleh menangis. Maka dari itu, aku tidak bisa menangis di depan ayah, Kak Bumi, dan Kak Bima juga. Setidaknya, aku bisa menangis puasku di depan makam bunda. Kau bisa menangis di depanku, Aksa. Lepaskanlah. Aksa, aku cuma ingin menanyakan. Apa kamu punya teman? Kenapa kakak peduli? Ah, tidak, lupakanlah. Bagaimana? Kau sudah memberitahunya? Aku tidak berani. Aksa, kakak mau bicara denganmu. Sebenarnya, Jayan itu tidak nyata. Kak, apa maksud ucapanmu tadi? Kenapa kau bilang Jayan itu tidak nyata? Katakan, kak. Aksa, kakak bisa jelaskan. Waktu kemarin, aku dan Bumi sedang bermain di dekat pantai. Kami tak sengaja melihatmu berada di sana juga. Kau sedang menangis dan berbicara sendiri. Tidak. Ini tidak mungkin. Jayan, aku datang. Kau ada di mana? Jayan, kau ada di sini kan? Permisi, apakah kau lihat penghuni unit apartemen 14? Bukankah kau penghuninya? Apa? Ah, aku selalu melihatmu masuk ke apartemen itu di siang hari pada jam pulang sekolah. Jadi, aku pikir kau adalah penghuninya. Tidak. Ada seseorang yang tinggal di unit itu. Namanya Jayan. Jayan? Aku tidak pernah mengenal seseorang bernama itu di sini. Jadi, kau bukan penghuninya? Tapi, unit apartemen itu sudah lama kosong. Itu tidak mungkin. Jayan tidak sejahat ini, bukan? Lalu, kenapa? Aku sendirian. Lama tak bertemu, Aksa. Aku sudah muak kelihatan wajahmu. Aku akan membuatmu menderita. Bawa dia. Nah, sekarang adalah bagian terbaiknya. Oh, Tuhan. Aku, Tuhan. Sampai jumpa. bagus ini belum seberapa Aksa kau tunggu saja nanti itupun kalau kau masih hidup Terima kasih telah menonton! Ada kerusakan parah di hati dan ginjalnya karena terlalu banyak menelan cairan pemutih Mungkin Aksa juga tak bisa makan secara normal Dia butuh pendonor Tapi kemungkinan berhasilnya sangat kecil Karena Aksa menderita tumor otak stadium akhir Tumor otak stadium akhir Psikosomatis dan psikisofenia Kau benar-benar menahan semua itu Seandainya saja kau memberitahu kakak semua itu Kau tidak akan sampai seperti ini Jika saja kau memberitahu kakak Kakak janji tidak akan berbuat jahat lagi padamu Jika saja kakak tahu kau sakit Kakak tidak akan mendorongmu ke kolam dan meninggalkanmu Kalau saja kau menceritakan semuanya Kakak tidak akan membiarkanmu seperti ini Aksa akan baik-baik saja Kakak Kakak menangis Kenapa kau tak bilang kalau kau Kau menderita tumor otak Kenapa kau merahasiakannya Kalau saja kau memberitahu kami Maka kau tidak akan seperti ini Maafkan aku kak Jangan meminta maaf Aku akan merasa semakin buruk Berjanjilah pada kami Mulai saat ini kau tidak akan menyembunyikan apapun lagi Janji Bima Bumi Ini rumah sakit Bukan tempat penakaran hewan dimana kau berada Aksa kau sudah sadar Mana yang sakit Dasar bodoh Kau seperti tidak pernah diinfo saja Kalian ini berisik sekali Aksa masih lemas seperti ini Lalu kalian datang dan membuat keributan Cih Bagaimana keadaanmu Aku baik-baik saja kak Masih lemas Masih Mana yang sakit Semuanya Perlu kakak panggilkan dokter Aku tidak mau Aku tidak mau diberikan obat-obat lagi Kau tidur saja Kakak akan menemani mu disini ya Bejamkan saja matamu Dan jangan memikirkan apapun Pasti kau merasa sakit sekali Sudah pagi Bima Bangunlah Aku akan ambil kesarapan buatmu Kau jaga aksa ya Baiklah Aksa Bangun Ini sudah pagi Aksa Sebentar lagi salapan akan datang Ayo bangun Aksa Aksa Hei Jangan bercanda Ayo bangun Aksa Kau dengar kakak kan Aksa Aksa Ayo jawab Aksa Dokter Tolong Duh kenapa kau berhenti Kau harus memeriksa aksa sekarang juga Catat kematiannya Aksa 12 Mei 2023 Tidak Ini mustahil Aksa Hanya mimpi Jam 12 siang Artinya aku sudah tertirur cukup lama Ayah Mana Bumi Entahlah Kau makan dulu Aku tidak lapar Memangnya kau mau sakit Bagaimana kau akan menjaga aksa jika kau sendiri sakit-sakitan nanti Iya nanti aku makan Nanti malam ayah ada kerjaan penting Kamu dan Bumi jaga aksa baik-baik ya Kak Aksa kau sudah sadar Mana yang sakit Aku hanya merasa sedikit loa saja Istirahatlah Kakak akan menjagamu disini Tapi kak Aku bosan Jadi apa yang ingin kau lakukan Aku ingin berjalan-jalan di pantai Baiklah Tubuhmu sudah sangat tinggi sekarang Tidak seperti dulu lagi Sekarang kakak agak sedikit kesulitan menggendongmu Tapi kenapa tubuhmu ringan sekali Aku tidak seringan itu kak Kau seperti sangat lemas Apa kita kembali saja Aku ingin seperti ini kak Menurutmu Apa artiku bagimu Kau adalah kebohongan yang paling indah Sekaligus kebenaran yang menyakitkan Maksudnya Entahlah menurut kakak begitu Kalau menurutmu Kakak ini bagaimana Aku lebih menyukaimu daripada kak Bumi Kenapa begitu Karena kakak sudah seperti bunda bagiku Benarkah Kakak Ya Terima kasih Untuk Hal yang membuatku menderita Bukanlah bunda yang pergi sebelum aku mengenalnya Atau saat ayah memukulku di ruang kerjanya seperti biasa Tapi diriku sendiri Kenapa kau berbicara begitu Kakak tahu Aku menderita seumur hidupku karena diriku sendiri Aku hanyalah sebuah kesalahan Dan kini aku tahu betul bahwa aku lahir tanpa adanya cinta Aku anak hasil pemerkosaan Dan karena itu Aku membenci diriku sendiri Aksa Rehan pernah bilang kepada kakak Kita semua ditakdirkan untuk menjalani hidup kita sebagai diri kita sendiri Jadi jangan bandingkan dirimu dengan orang lain Kakak menyayangiku Tentu saja Kakak Kalau aku mati nanti Jangan menyusul ya Ya Apa yang kau bicarakan Aku mengantuk Aku ingin tidur Kak Saat aku pergi nanti Jangan melepaskanku dengan penyesalan Meski kau tidak bisa tertawa dan tersenyum seperti dulu lagi ya Kita sudah melewati banyak hal Terima kasih kak Aku juga menyayangimu Aksa 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 Diko sudah pergi Semuanya sudah selesai Dan Sudah berakhir sekarang Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih